Pemirsa ratusan masyarakat dilibatkan dalam proses penyortiran dan pelipatan surat suara untuk calon bupati dan wakil bupati Buarujambi. Petugas diminta untuk lebih teliti pada proses penyortiran lemparan surat suara. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buarujambi akhirnya mulai melakukan penyortiran dan pelipatan surat suara untuk pemilihan kepala daerah bupati dan wakil bupati periode 2025-2029. Terdapat 220 masyarakat yang dilibatkan pada proses penyortiran dan pelipatan surat suara yang berlangsung di gedung BKD Buarujambi. Komisioner KPU Divisi Teknis Penyelenggara Arisno mengatakan, gedung ini dipilih menjadi tempat proses pelipatan surat suara karena memiliki ruangan yang luas dan jauh dari kerabayan. Dalam proses penyortiran, petugas diminta untuk cermat memilah lembaran kertas surat suara jangan sampai ada surat suara yang kategori rusak, ikut terlipat dan digunakan pada hari pencoplosan 27 November mendata. Terkait dengan pelipatan surat suara untuk Pilbub hari ini Pak, Pilbub. Kami dari Kabupaten Moro Jambi hari ini tanggal 45 tahun 2004, Senin depannya melakukan sorti lipat untuk surat suara penilihan bupati dan wakil bupati Kabupaten Moro Jambi. Untuk surat suara ini berapa jumlahnya Pak? Jumlah surat suara yang kami terima itu berjumlah 110 dus yang masing-masing kontak. Dus itu berisi 3.000 lembar surat suara. Ini Pilbub ya? Iya. Target kita berapa hari ya keran dulu? Untuk target hari ini selesai. Karena kami merekrut sebanyak 220 orang petugas untuk melakukan sorti lipat. Ini warga atau gimana? Kami melibatkan warga sekitar di lingkungan KPU Bulbukaten Moro Jambi. Pesan kita kepada para pelipat ini seperti apa? Kami tadi sudah mengarahkan kepada para petugas untuk melakukan sorti lipat itu supaya sebelum melakukan lipat itu disorti dulu dan dicek betul-betul daripada hasil surat suaranya itu supaya tidak ada noda ataupun rompek. Surat suara calon bupati dan wakil bupati yang diterima KPU tersebut tersimpan dalam 110 dos. Masing-masing dos terdapat 304 lembar surat suara. Dovia Putri Sanjaya, Cik TV, Pelaporkan.